Al-Fatihah Al-Fatihah Dan sudah saya bahasakan itu hari Sebagian ulama menambahkan dengan Poin yang keempat Tapi tidak dimasukkan dalam syarat Cuma melengkapkan 3 poin daripada syarat Taubat itu Yaitu dengan Mengisi hari-hari setelah taubat Dengan ibadah Karena kebanyakan Allah s.w.t mengatakan dalam Al-Quran Orang yang beriman Orang yang bertaubat Dan beramal salih Taubat amal salih Karena kalau orang taubat tidak dikaji dengan amal salih Maka jeda waktu yang dia kosong Dia akan teringat dosa-dosanya Mungkin dia akan terjerumus lagi Kenapa ada orang sudah buat dosa Taubat kemudian ulangi lagi Karena itu Dia tidak ganti waktu-waktu yang biasa Dia bermaksiat dulu dengan ibadah Habis isyak Biasa ke karuki Dia tidak ganti dengan majlis ta'lin Pada saat dia kosong lagi minum Teh ingat karuki Syaitan hias-hiasi Karena kan enak pada saat tertentu gitu kan Jadi harus diikuti dengan itu Kalau ciri khusus Itu Allahu'alam Maksudnya kalau kelihatan Apakah tanda cahaya itu Tidak ada Tapi yang ada adalah Kita bisa lihat dari perlakunya orang tersebut Insya Allah Kalau dia jalankan itu Sudah dimenuhi syaratnya Ditinggalkan dosa sesali Dan janji tidak akan mengulanginya Akan Diterima oleh Allah SWT Dan kita Dalam kaedah Dalam kaedah agama kita Sudaraku Kita tidak boleh ragu ya Terhadap janjinya Allah Allah tidak akan pungkiri janjinya Siapapun yang beriman Kepada Allah Kemudian hari kiamat Maka kami pasti akan hidupkan dia Dengan kehidupan yang nyaman Janji dari Allah SWT Siapa yang berbuat amal salih Dari laki-laki dan perempuan Maka pasti akan Dia akan dapat balasannya Gitu kan Kami akan berikan balasan Lebih baik daripada Apa yang mereka lakukan dulu Ada balasannya Itu harus yakin Kaedah Jadi jangan antum sholat Saya dapat pahala gak ya Enggak memang dapat pahala Cuma tinggal kadar banyak Atau sedikit yang gak bisa Uduh Dapat pahala Gugur dosanya Iya Janji Allah gak boleh ragu Kita harus yakin Dengan beribadah Kita akan selamat masuk surga Dan dengan berbuat dosa Akan masuk neraka Sebagaimana kita yakin Orang kafir Kalau mati masuk neraka Kita harus yakin Orang mu'min Kalau mati masuk surga Orang yang berbuat Masyid akan dihukum oleh Allah Orang yang berbuat ibadah Akan diberikan ketentraman Itu janji Gak bisa kita ragu Masalah itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton